Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Berjumpa lagi di Hidup Sehat Bersama saya, Dr. Sablian Reyesa Dan partner saya hari ini Saya Dr. Vito Damain Dan hari ini kita sedang bersama dengan Dr. Jolita Surapsarismis Alias Gisi Klinik Selamat pagi, dokter Hari ini kita membahas mengenai ayam-ayam yang ada di depan kita Ayam-ayaman, tapi ayam beneran ya Ayam beneran dong Coba di antara pemirsa kalian, mungkin ada 4 teman sendiri ya Pilih misalkan dada atau paha Atau malah cek hair Atau malah bagian yang paling enak kalau digoreng kering kulit Itu bisa save the best for the last Oh iya betul, bisa save the best for the last Nah kita ini ada fakta mitos, dokter Kita lihat tayangan yang satu ini Konsumsi kulit ayam dalam jumlah banyak Ini dapat menicu kolesterol Dan meningkatkan serangan Darah tinggi, ini fakta atau mitos, dokter? Fakta Kalau kulit ayamnya Digoreng Kalau digoreng, jadi kalau misalkan Untuk pengelolaan kulit ayam yang sehat itu diapain, dok? Sebenarnya gak ada yang sehat, karena kulit ayam Itu bagian bawahnya isinya banyak lemak jenuhnya Nah tapi kan tadi ada pernyataan bahwa bisa bikin serangan tekanan darah tinggi Kalau digoreng, biasanya ditambahkan garam Atau mungkin penyedap Sehingga kadar garamnya akan tinggi Bisa aja dia memicu serangan darah tinggi Oh jadi ditambah-tambahan bumbu ya Kalau keseringan mungkin bisa jadi pasiennya Dr. Vito ya Darah tinggi berinsip ke jantung juga ya Baik Karena ini di depan kita sudah banyak jenis-jenis bagian ayam Sebetulnya ada gak sih dok bagian ayam yang paling sehat yang mana Atau yang paling buruk yang gak boleh dimakan itu yang mana? Nah kalau ngomongin ayam berarti kita pengen dapet protein Betul Ya kan? Kalau protein berarti ambil dari dagingnya Daging yang mana? Dagingnya kita ambil kalau mau yang lebih rendah lemak Kita ambil dada ayam udah pasti Ya kan? Terus itu yang paling utama kita ambil Jadi dada ayam dia tinggi protein Tapi lemaknya lebih sedikit Asalkan memang makannya tanpa kulit Gitu Nah kalau yang harus dihindari udah pasti yang ada di sini Jeruan Usus gitu ya Usus juga masih banyak dikonsumsi loh Kayak misalkan apalagi kalau usus biasanya selalu digoreng kering Iya Seada yang dibikin keripik-keripik gitu kan Itu nutrisinya gimana sih dok? Udah pasti isinya lebih banyak lemak Kemudian jangan lupa bahwa jeruan Usus, limpa, ati gitu ya Itu isinya juga tinggi akan purin Purin itu yang akan bisa memicu asam urat tinggi Gimana kalau buat anak bisa kan kalau balita suka dikasih ati ayam gitu? Lain lagi kalau balita memang kita tidak memberikan batasan yang terlalu ketat Kalau dia tidak punya riwayat sakit apapun Nah apalagi anak MPASI masih dalam makanan pendamping ASI Kita perlu kejar zat besi yang tinggi Nah zat besi itu tinggi sekali pada hati ayam Jadi untuk makanan pendamping ASI untuk anak-anak yang masih tumbuh yang butuh zat besi tinggi bisa kita berikan Jadi memang justru direkomendasikan untuk dikonsumsi Tapi lagi dulu kayak yang bilang Orang-orang yang jadi takut konsumsi hati ayam Karena kan hati itu kan orang-orang tahu bahwa untuk mendetoks racun Jadi takutnya kalau makan hati ayam Malah jadi kita racunnya jadi ke kita Itu benar atau enggak dok? Itu mitos Mitos ya Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa Ini sesuatu yang jelek Sehingga kita akhirnya kehilangan bahan makanan yang sebenarnya Sangat kaya akan zat besi Jangan lupa anemia kan masih banyak pada anak gitu ya Jadi supaya kita bisa mengejar asupan zat besi yang tinggi Kita bisa berikan hati ayam Oke Ini ada faktor mitos yang berikutnya nih Kalau misalkan konsumsi bagian sayap ayam Itu dapat memicu kanker Ini katanya karena ayam itu kan biasanya kan divaksinasi di daerah situ Iya, iya, iya Oke, jadi faktor atau mitos? Mitos sebetulnya Memang betul ayam divaksinasi Jadi kalau ayam broiler gitu kan Supaya ayam itu bisa tumbuh cepat Kemudian enggak mudah kena penyakit Dia pasti dikasih vaksinasi Tetapi apakah ayam yang diberikan vaksinasi ini Akhirnya jadi memicu kanker ketika kita konsumsi Sampai sekarang sih belum ada kaitannya ke arah sana Jadi mitos ya Kita tetap boleh mau konsumsi sayap ayam Tapi kalau sayap ayam dibandingkan dengan paha Dibandingkan dengan dada Ini lebih baik yang mana dong? Kalau sayap kemudian brutu Memang dia lebih tinggi kadar lemaknya dibandingkan dengan bagian-bagian lain Dan lemak hewani itu termasuk lemak yang ada di ayam Itu kan dia termasuk golongan lemak jenuh yang memang harus dibatasin Bukan begitu dokter Vito? Iya, sebenarnya begitu Walaupun dengan berat hati ya Dengan berat hati Itu bagian yang enak sebenarnya Lemak-lemak itu pasti enaknya Betul Tapi emang kalau kita tahu bahwa Sebenarnya masakan-masakan yang tadi dibilang kan Sebenarnya kan dada ayam yang paling bagus ya Itu sebenarnya bisa diolah tetap enak juga ya Betul Misalnya biasanya orang kadang-kadang ya direbus dengan dikasih bawang putih Rempah-rempah Indonesia Biasanya enak tuh menurut saya Jangan sampai bikin emosi Oh ya emosi Kalau nggak ada apa-apa Cuma nggak pakai garam, nggak pakai bumbu Emang emosi Jadi darah tinggi jadinya ya Jadi tetap harus enak Tetap harus enak Kalau tadi bahas tentang dagingnya Tapi kita akan bahas tentang kaldunya Ini banyak juga ya dok ya Tapi tunggu dulu kita akan bahas setelah yang satu ini Oke Oke kita masih bahas mengenai ayam-ayaman Maksudnya bagian-bagian dari ayam Yang mana yang paling sehat dan gimana sebenarnya mengolahnya Tadi sampai pada kaldunya ya sekarang ya Kaldu, betul banget Nah dokter, ini kaldu ini apakah betul bernutrisi dan bermanfaat? Karena kan ada juga yang bilang bahwa kaldu ini dapat meningkatkan imunitas Mengurangi gijang alergi Sampai mengobati batuk pilak dan lain-lain ini gimana dok? Oke, kalau claim tadi bisa mengobati macem-macem Sampai sekarang penelitiannya kayaknya belum banyak deh Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini bisa mengobati sakit apa tertentu gitu Tapi kalau dibilang bernutrisi ya jelas Karena kaldu itu kan dia dibuat dengan merebus bagian-bagian tubuh ayam ini Sehingga masih ada kandungan vitamin, mineral, ada lemaknya juga seperti itu Tetapi kalau misalkan dibilang bisa nggak naikin berat badan? Secara langsung nggak bisa Tapi mungkin karena kaldu ini kan rasanya enak ya sebetulnya Jadi bisa meningkatkan nafsu makan juga Kalau lagi-mungkin lagi agak demam gitu ya Terus kayak minum kaldu ayam hangat gitu kayaknya Ya, itu kan enak banget Jadi nafsu makannya lebih oke justru dari nutrisi yang lainnya itu Yang bikin itu lebih bagus tuh Memang bedanya apa sih kalau kita makan kayak ayam mutu dengan dagingnya itu Maksudnya daripada yang dibikin dalam bentuk cairan gitu Apa perbedaannya? Kan tadi kita udah bilang juga Daging isinya apa sih? Protein Kan kita kalau lagi sakit Atau kita lagi berusaha meningkatkan masa otot tubuh Kita kan pasti pengen asupan proteinnya yang lebih tinggi dong gitu Yang cukup untuk tubuh kita Ya makan aja secara daging utuh Bukan dibuat sebagai sari pati atau kaldu Sebetulnya itu Itu kita ngomongin makronutrien soalnya Betul, makronutrien Bagi itu kalau misalkan dari olahan ayam nih Kan ayam yang dibakar, ada yang direbus, digoreng Bahkan sampai diproses Kayak di blender, dibihar Bikin bentuk yang lain Digeprek Digeprek Kalau kita diproses juga ya Digeprek Itu banyak juga ya dok Digeprek, goreng atau kayak tepung lagi ya Iya Setelah di blender dibikin kayak nugget kayak gitu tuh sebetulnya gimana dok? Yang mana yang baik? Kembali lagi, kalau ngomongnya udah diproses, banyak diolah, ditambahkan macem-macem Kita lihat lagi bahan tambahannya apa Garam, tepung, minyak tambahan supaya akhirnya nuggetnya itu bisa bentuknya bagus, bisa kenyal kayak gitu kan Jadi bahan-bahan tambahan itulah sebetulnya yang merusak gitu Yang jadi mengurangi kualitas dari ayam itu sendiri Nah, kalau bagusnya jadi diapain nih kalau makan ayam? Ya bagusnya pengolahannya tidak menambahkan banyak minyak Mau di, misalnya bikin ayam rebus, jahe, pakai bawang putih, pakai minyak hujan, segala macam Asalkan rasanya tetap enak, gak bikin emosi, silahkan gitu ya Atau mau dipanggang juga boleh Tapi yang pasti, kalau digoreng, pasti akhirnya menambahkan kalori dari lemak Apalagi kalau gorengnya pakai tepung Karena kalau pakai tepung, minyaknya itu lebih banyak lagi yang keseram Iya, betul, betul Gitu Baik, nah contohnya disini di depan Dr. Vito ada ayam rebus Terus yang dikukus jahe ya Itu jadi salah satu alternatif ya Betul, ini juga alternatif Apalagi kalau tadi ada kaldunya gitu kan Buat kalau orang yang lagi flu gitu ya Mau makan yang hangat-hangat gitu Sangat ngebantu banget Saya sebenarnya yang penting tuh sambelnya sih sebenarnya Ah, betul Sambelnya Mau dibikin ayamnya mungkin agak tawar gitu Tapi sambelnya enak, saya udah senang Iya, bener-bener Ya Dr. ini, kalau misalkan ayam Itu katanya kita gak boleh konsumsi kalau tidak matang sempurna Iya Iya Apa nih, fakta mitos? Aku ngomong ya Fakta atau mitos boleh? Oke, oke Betul, fakta Betul ya dok ya Sebetulnya segala macam bahan makanan sumber protein harus dimasak dengan matang Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bakteri yang ada di dalamnya Mau itu ikan, ayam, daging gitu ya Bahkan kalau misalkan di restoran gitu Untuk memastikan bahwa ini ayamnya udah matang belum Biasanya kita pakai kayak penusuk gitu loh Lihat bagian dalamnya gitu Pada termometer khusus gitu ya Ya, berapa derajat ya gitu ya Jadi bukan dimakan dulu, baru tes ini matang apa enggak Udah ketelan dong Iya, justru sudah dimakan Iya, bener Jadi jangan sampai masih ada bagian merah-merahnya di dalam gitu loh Iya, untuk ayam ini Ini ada lagi nih, ada jenis ayam yang orang kenal dengan ayam negeri dan ayam kampung Ayam pejambung juga ya Iya, itu kampung kan apa enggak? Oh bukan Kita nanya, itu sebenarnya bener gak sih lebih sehat ayam kampung daripada ayam negeri? Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan dijawab setelah yang satu ini Masih hidup sehat pemirsa dan tadi ada satu petanya yang belum dijawab nih dokter Lebih sehat mana antara ayam negeri, ayam kampung, atau ayam pejantan nih dokter? Oke Lebih sehat mana? Aku ngejawabnya dari kandungan lemaknya dulu deh Kalau kandungan lemaknya memang ayam kampung lebih sedikit dibandingkan dengan ayam negeri atau broiler Jadi yang namanya ayam broiler itu sama dengan ayam negeri sama dengan ayam ras gitu lah Jadi ayam ini dia diternakan secara khusus Jadi dikasih vitamin, mineral gitu ya Supaya pertumbuhannya bagus, divaksinasi supaya dia gak gampang sakit Tujuannya adalah supaya produksinya cepat gitu kan Jadi cepat tumbuh, cepat dipotong Nah kalau ayam kampung dia dibiarkan hidup begitu saja, bebas, makanannya gak diatur Terus kalau ayam pejantan tuh sebetulnya dia sama seperti ayam kampung tapi dia bukan ayam petelurnya Jadi dia ya pejantan kan dia gak bertelur ya gitu Nah kandungannya, kandungannya kalau ayam broiler dia lemaknya lebih banyak makanya dia lebih empuk Di bagian dagingnya dia lebih empuk, kemudian kandungan lemaknya pun juga lebih tinggi Sedangkan kalau ayam kampung sama ayam pejantan bedanya gini, kalau pejantan itu dia teksturnya mirip sama ayam kampung Tapi untuk harga lebih murah ayam pejantan Tapi untuk kandungan gizi hampir sama dengan ayam kampung, rasanya pun hampir sama, cuma dia sedikit lebih empuk aja Nah cuma kenapa image nya memang setiap kali dibilang ini ayam kampung nih gitu, kayaknya langsung wah ini lebih sehat Harga makanya lebih sedikit dokter Vito, makanya lebih sedikit Kemudian kan banyak orang yang menganggap juga bahwa oh dia tidak di treat apa-apa nih, dia gak dapat tambahan vitamin mineral dan vaksinasi sehingga dianggapnya lebih sehat Tapi sebenarnya gak juga, ayam broiler pun kalau dia diternakan secara benar gak masalah gitu Jadi vaksinasi yang diberikan dia kan vaksinasi buat lo hewan memang gitu kan, suplemen yang diberikan memang suplemen untuk hewan gitu Jadi sebetulnya kita bisa tetap konsumsi ayam broiler atau ayam negeri ini tapi hindarin bagian kulit, bagian bruto, ya kan seperti itu yang memang dia tinggi lemak Nah bukan katanya gini, soalnya katanya gini ya ini terlepas dari adanya oknum atau enggak, tapi kalau secara benar diternakan di broiler gitu, ceritanya orang bilang ini kan pakai hormon pertumbuhan Jadi nanti kasian nih kalau anak-anak makan katanya pada jadi lain pertumbuhan hormonnya gitu Nah itu berarti oknum ya, karena sebenarnya saya juga udah pernah ikut seminarnya juga nih gitu ya, dia membahas tentang petang makan ayam ini gimana gitu Kalau dia memang disupervisi oleh pemerintah gitu ya, memang mengikuti programnya seharusnya gak ada tuh yang namanya suntik hormon tuh gak ada Tadi sempat disinggung tentang bruto ya dok, ini fakta mitos dok, katanya jika bruto ayam dikonsumsi rutin, ini akan memicu penyakit jantung, ini fakta atau mitos Nah, 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 saya gimana dok? Dato Vito aja yang jawab ya Ya tadi sih berhubungan sama tadi yang kolosterong terstudy bahas tadi, makin tinggi ya sebenarnya, jadi ini sebenarnya mitos sih mestinya Tapi emang saya juga tidak menganjurkan orang makan bruto sih, karena ada yang lain kan, saya setuju sama dokter Jolita bahwa makan daging tuh dada ayam lebih sehat pastinya Kan tujuannya mau makan protein, keduansisnya gimana nih dok, si bruto ini dok? Jelas, dia lemaknya lebih besar dibandingkan dengan bagian tubuh lain Ini menghindari kata gini ya, ada orang yang gak sengaja makan bruto, lantas dia gelisah banget dok Jadi dia bilang, aduh gimana dok, saya tadi kemarin makan bruto nih, saya kemakan nih Jadi akhirnya langsung mikir bahwa langsung jantungan dia, padahal kan itu mitos Jadi sugestinya justru ya Gak bener sih sebenarnya ya, itu ya Tapi ya pilih lah, makanan tadi sudah dibilang dada ayam kalau bisa ya Abis ini dada ayam makin mahal nih harganya Paha juga gak pahal, kalau gak pakai kulit ya Paha boleh gak pakai kulit ya Karena kulitnya tadi banyak lemaknya ya dok ya Dokter ini berhubungan dengan ibu rumah tangga ya, mewakili ibu rumah tangga dok Suka bikin ayam, biasanya kalau belum digoreng itu kita suka ungkep dulu dok Nah kalau misalnya abis diungkep, nanti digoreng, udah gitu abis digoreng masukin kulkas Biasanya nanti kalau mau dimakan digoreng lagi, dipanasin lagi Oke Itu gimana sih dok, boleh gak? Kandungan nutrisinya gimana? Kalau diungkep, sebetulnya kalau dari sisi kandungan nutrisi tidak banyak yang hilang Karena ungkep itu kan dia apinya kecil, kemudian dia prosesnya Tujuannya adalah melunakan gitu kan Terus supaya bumbunya nyerap, gak masalah Nah, kalau masalah gorengnya lebih baik gini, kita simpen di kulkas itu sebelum dia digoreng aja Jadi waktu digoreng itu memang benar-benar untuk porsi yang memang akan kita makan Jadi gak perlu digoreng berulang-ulang, gitu sih Tuju, ada tadi dua yang ketinggalan ya Kalau makan kepala ayam, leher ya, atau makan tulang Tulang kan ada tulang lunak sekarang gitu Cepet aja, itu gimana? Kalau kepala ayam, boleh-boleh aja gak masalah Biasanya orang suka makan kepala ayam bagian otaknya Tapi ingat, otak itu lemak juga kan, gitu Terus, kalau tulangnya boleh banget, kan kalsium Iya, jadi boleh ya makan tulang lunak ya? Enak soalnya Nah, kalau kita gabung nih ya, dari semua tadi metode cara masak dan juga partnya Tadi kan partnya katanya paha sebenarnya sama dada, tanpa kulit itu yang paling sehat bagiannya Cara masaknya ungkep, apalagi rebus, kukus, bisa dipanggang, bisa Ya, sesekali mau goreng silahkan Tapi, kalau bisa, gak usah tambahin tepung, karena minyaknya akan makin banyak yang terserah Gitu Baik, jadi tips terakhir dari dokter, gimana cara konsumsi ayam biar tetep enak dan juga tetepnya sehat dok? Oke, konsumsi ayam kita ingat dulu bahwa kita mau konsumsi ayam, kita pengen konsumsi proteinnya, ya kan? Jadi, pilih boleh dada, boleh paha, tapi hati-hati dengan bagian-bagian yang dia banyak lemak Seperti misalnya kulitnya, brutu, kemudian sayap ayam Kemudian untuk pengolahannya, ya kita pengolahannya juga yang bijaksana lah Mau sesekali digoreng boleh, tetapi tidak semua digoreng Jangan lupa, karena memang masih mengandung lemak, berarti kita tetep harus mengkombinasikan juga sama makanan dengan serat tinggi Sayur gitu kan, tambahin lalap misalnya, kayak gitu Nah, ini ingat ya, jadi kalau kita lihat ayam, mungkin diungkap gitu ya, ada sayurannya, itu bukan hiasan ya? Iya, bukan garis ya? Itu untuk dimakan Untuk dimakan Ini pun bisa dimakan sebenarnya Nah, jadi sayurannya itu kita bikin juga ya mungkin agak banyak supaya bisa menjadi, apa namanya, bukan cuma hiasan aja Betul, tambahin serat juga, ya Baik, oke, selanjutnya kita akan punya lagi tips dan informasi kesehatan berikutnya Tiap hari Senin sampai Jumat, pukul 9.30 WIB Saya Sabrina Raisa Saya Dr. Hito Damai, Indonesia Hidup Sehat Hidup Sehat